Intro Saya Fulan dari Mojokerto Saya mau tanya, kenapa keluarga saya selalu diuji, Bib? Mohon penjelasannya Ya, ini Nanya, kenapa kok keluarganya selalu diuji? Nah, sebelum saya jawab pertanyaan ini Maka, bagi Anda yang ingin ikut andil untuk perjuangan kami di Majelis Allah Bisa transfer langsung ke nomor rekening yang tertera di layar monitor Insya Allah akan menjadi sarana yang manfaat untuk orang banyak Dan mudah-mudahan barokah untuk kita semua, amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini pertanyaannya menarik ya Kenapa keluarga saya selalu diuji, Bib? Selalu diuji Ya, mungkin ini akan saya perbaiki dulu kalimatnya ya Bukan selalu diuji Tapi mengalami beberapa kali ujian Mungkin ujiannya terasa sering Cuma saya ingin mengajarkan kepada penanya dan kepada siapapun termasuk diri saya beribadi khususnya Ya, jadi kita jangan mengatakan kenapa saya sering diuji Kenapa saya sering, kenapa saya sering Tapi coba kita melihat yang lain Ya, Allah kok terlampauh sering memberi saya nikmat Kadang-kadang kita ini lupa Kalau kita ini tidak pernah diputus nikmat sama Allah Ta'ala Nah, nikmat pandangan, nikmat pendengaran, nikmat bisa bicara, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat Itu nikmat yang luar biasa Nah, sayangnya satu dua ujian Seringkali membuat kita lupa Ya, akan banyak nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan itulah yang menjadi salah satu penyebab Kenapa ujian itu terus diberikan Ya, ujian itu terus di, apa namanya Terkena kepada kita Ya, karena kita lupa Kalau kita dalam nikmat Kalau kalian syukur, pasti aku tambah nikmatku pada kalian Kalau kalian kufur, ingat Seksaku amat pedih Ikhwani rahimu'a kemullah Jadi itu yang pertama kali Mari kita belajar melihat Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ada pada diri kita Kemudian yang kedua Hidup di dunia ini memang Begitu ya Mengalami ujian siapapun itu Siapapun, bahkan yang ujian terberat itu para nabi, para rosul Dan pewaris-pewaris nabi dan rosul Ujiannya semakin berat Ya, yang namanya orang sekolah itu Kalau semakin Semakin tinggi sekolahnya Ya, ujiannya semakin berat Gak sama ujian anak TK dengan anak SMA Anak TK mungkin ujiannya satu tambah satu Sama dengan berapa Kalau anak SMA sudah rumus Pitagoras Ya, dan lain sebagainya Semakin sulit dalam ujian matematiknya Dalam kehidupan juga begitu Semakin tinggi derajat kita Di sisi Allah Ta'ala Maka semakin besar ujiannya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi ujian yang besar itu Buat orang-orang beriman jadi ringan Karena orang beriman tidak pernah berjalan sendiri Selalu berjalan bersama Allah Ta'ala Dan selalu ditolong oleh Allah Ta'ala Sehingga beban yang berat pun Gak terasa berat Ya, seperti orang itu Kalau suruh mengangkat beban satu ton Kan dia berat ya Tapi kalau diangkatnya bukan pakai tangannya Tapi pakai mesin Maka dia cuma nyetir saja Satu ton itu terasanya ringannya luar Luar biasa Sama-sama mengangkat berat satu ton Beban satu ton Tapi dia dibantu dengan alat Jadinya ringan Lata sebagaimana kalau dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam surat Al-Baqarah Ayat 155-157 Allah sendiri sudah Memberikan kabar kepada kita semua Memberitakan kepada kita semua Mengumumkan kepada kita semua Walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i Walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i Wanaksim minal amwali wal anfusi wal thamarat Wabashir al-sabirin al-lazina iza asabat hum musibah Kata Allah Ta'ala Dan sungguh kami pasti akan menguji kalian Dengan sedikit rasa takut Sedikit rasa takut Kemudian sedikit kelaparan Wanaksim minal amwali wal anfusi wal thamarat Dan juga nanti akan berkurangnya Harta, berkurangnya jiwa Dan berkurangnya buah-buahan Wabashir al-sabirin Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Semoga Allah Ta'ala jadi kita orang-orang yang syukur Dan orang-orang yang jika mendapatkan ujian Mampu bersabar bersama Allah Ta'ala Wabashir al-sabirin Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Siapa mereka yang dikategorikan orang yang sabar Jadi orang sabar itu bukan orang yang berkeluh kesah Bukan orang yang mengatakan kenapa, 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 kenapa Tapi orang yang sabar adalah Al-ladhina Yaitu orang-orang yang Iza ashabadhum musibah Jika mendapatkan musibah Ujian dari Allah Ta'ala Qalu mereka berkata Innalillah Sesungguhnya Kami ini adalah miliknya Allah Kami ini miliknya Allah Harta kami miliknya Allah Jiwa kami miliknya Allah Semua miliknya Allah Innalillah Kami miliknya Allah Dan sungguhnya Hanya kepadanya lah kami akan kembali Jadi ya Memang sadar dirinya milik Allah Dia katakan pada dirinya Saya milik Allah Dan saya akan kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala Innalillahi wa inna ilahi rojuun Siapa yang mengembalikan Setiap kali ada musibah Dia sadari memang itu bukan miliknya Ketika hartanya terenggut ya Jiwanya terenggut Hartanya terambil Atau tersita Atau hilang Dia sadar itu bukan miliknya Itu miliknya Allah Ya Gak ada yang berkurang sebetulnya dalam dirinya Gak ada yang berkurang Gak ada yang Yang habis sebetulnya Karena itu miliknya Allah Bukan miliknya Innalillah Sehingga dia rizu Dia ikhlas Atas ujian tersebut Dia katakan Kami memang miliknya Allah Wa inna ilahi rojuun Dan hanya kepadanya lah Kami kembali Maka orang-orang yang seperti itu Apa? Janjinya Allah Ula'ika alihim Kata Allah Mereka itulah Orang-orang yang memperoleh Ampunan dan rahmat Dari Allah Ta'ala Dan itulah Mereka orang-orang Yang mendapatkan petunjuk Ikhwani rahimah kemullah Jadi Sejatinya Orang-orang yang dapat Ujian-ujian-ujian Musibah-musibah Itu orang yang dicintai Allah Ta'ala Ya Orang yang dicintai Allah Ta'ala Karena Dengan ujian itu Dia mendapatkan Rahmat dan ampunan Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hadith yang diwatkan Imam Bukhari dan Muslim Dari Sina Abi Syed Al-Khudri Radhi Allah Anuh Dan Abi Urarah Radhi Allah Anuh Dari Rasulullah SAW Beliau bersabda Rasul bersabda Ya tidak ada satupun musibah Yang terjadi pada di Muslim Ya Baik itu Ada harta yang hilang Ataupun Dia mengalami kesedihan Mengalami kesedihan Mengalami rasa suntuk Ya Sumpek Atau dia mengalami gangguan Bahkan sampai-sampai Kalau Dia terkena duri Yang kecil Semua ujian tadi itu Menjadi Kafarullah biha Min khotoyah Penghapus dosa-dosanya Ya penghapus Dosa-dosanya Sehingga Nikmat sebetulnya Kalau kita ini sadar Banyak dosa kok Kita banyak dosa Dan kita ini Kurang sempat minta ampun Lupa istighfar Kemudian Allah yang bergehendak Agar dosa kita habis Agar kita kembali kepadanya Dalam keadaan suci dari dosa Pangkat yang tinggi Nah kita ini Sama Allah Ta'ala Kemudian diberi ampunan Dengan cara Dikasih masalah Dikasih rasa sedih Ya Dikasih kekurangan harta Dikasih kehilangan pangkat Kehilangan kedudukan Walaupun kita gak minta semua itu Kita gak menginginkan semua itu terjadi Tapi kalau itu terjadi Ya itu menjadi bonus Agar dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala Dengan syarat kita sabar Ya sabar itu memang Sesuatu yang gak enak ya Kita tahan ya Rasa gak enak itu Tidak kita kelokesahkan Kita kemudian tetap istiqomah Menjalankan ibadah Ya itu yang namanya Sabar Yang seperti itu Justru menjadi jalan Untuk diampuni dosa-dosa kita Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton